Sesumbar Ajat Sudrajat Bak Diego Maradona Bagi supporter Persib Bandung tentu tak asing dengan nama Ajat Sudrajat Pemain satu ini ialah legenda hidup sepak bola Jawa Barat Bahkan bagi Bototo seorang Ajat Sudrajat Bak Dewa Layaknya Diego Maradona bagi supporter Argentina Ajat Sudrajat lahir 5 Juli 1962 Ia mengawalikan sepak bola di Propelat Bandung pada 1977 Tiga tahun setelah berlatih di Propelat Ajat mengikuti turnamen sejawa barat dan menjadi pemain terbaik Sejak saat itu namanya mulai mencinta perhatian publik sepak bola Bandung Pada era 70-an Persib yang dilatih oleh pelatih asal Polandia Merit Janota fokus dengan pemain muda Ajat Sudrajat salah satu pemainnya Ajat terjatat satu angkatan dengan legenda Persib lain Para pemain ini disebut banyak halangan sebagai generasi emas Persib Bandung Debut pertama di Divisi Utama 1983-1984 Nama Ajat Sudrajat kemudian masuk dalam squad Persib saat mengikuti kompetisi Divisi Utama 1983-1984 Saat itu Persib berada di wilayah barat bersama PSM Semedan, Persib Jakarta, Persireja, dan PSP Padang Saat itu semua pertandingan pertama di grup barat berlangsung di sajian Imam Bonjong, Padang Pada pertandingan pertama Persib bertemu PSM Semedan Laga yang disebut sebagai El Clasico Indonesia Bermain pada 21 September 1983 Ajat Sudrajat gagal membawa Persib meraih kemenangan Gol Tunggal Sunardi pada menit ke-12 membawa PSMS meraih poin penuh Kekalahan dari PSMS Medan sempat membuat Persib goyah Pada pertandingan kedua melawan Persireja, Banda Aceh Persib hanya mampu bermain imbang 2-2 Pun dengan laga melawan Persija di laga ketiga Ajat kembali tak mampu tunjukkan skill hebatnya Skor imbang 0-0 menjadi hasil akhir Persib versus Persija kalah itu Baru pada pertandingan ke-4 melawan PSP Padang Ajat menjadi sorotan Persib hampir saja kembali meraih hasil imbang 1-1 Namun gol Ajat pada menit ke-90 membawa Maung Bandung meraih kemenangan pertama Jari tengah Ajat, Sudrajat, salah satu rekam perjalanan karir Ajat Sudrajat Bagi publik sepak bola Indonesia Tentu saja saat itu mengacungkan jari tengah di pertandingan Persib versus Arema Bertanding di Piala Utama 1990 Sebuah kompetisi seperti layaknya Piala Presiden saat ini Tensi antara Persib versus Arema di Stadion Siliwangi saat itu langsung tinggi sejak menit pertama Persib yang saat itu masih berkompetisi di perserikatan bernapsu ingin kalahkan Arema Yang kala itu sudah bermain di kompetisi Galatama Digutip dari pikiran rakyat, 21 November 1990 Penggawa Arema pun memiliki nafsu besar untuk mempermalukan Persib dihadapan pendukung mereka sendiri Dalam dua pertandingan sebelumnya di Surubaya dan Semarang, kami kalah dari Persib Kesempatan kali ini akan saya gunakan sebaik mungkin untuk membalas dendam Kata pemain Arema, Singgi Fitono saat itu Saat pelit babak pertama dibunyikan, pemain kedua tim langsung ditunjukkan permainan keras Baru 6 menit laga berlangsung, back Arema Lulut Kistono menghajar pemain Persib Kericuhan sempat terjadi Gaya permainan Arema yang cenderung kasar ini langsung dibalas dengan ciamik oleh Ajat Sudraja Ajat mencetak gol setelah memanfaatkan tendangan bebas Jajat Meski dikawal tiga pemain Arema, Ajat mampu merobek gawang Turfian Namun, saat ia berselebrasi merayakan gol tersebut, emosi Ajat meluap Gaya main Arema yang kasar dibalasnya dengan sebuah gol indah plus ancungan jari tengah ke pemain Arema Acungan jari tengah Ajat pun jadi kontroversial sampai saat ini